Kalau YSKL dari mana YSKL? SMA 3 Bandung, Pak Oh, SMA 3 Bandung Dulu SMP-nya dari mana? SMP-nya BPK, Pak BPK Penalbur Oh, BPK 1 SMA 3, kelas berapa ya, YSKL? Eh, kalau YSKL, kelas berapa tadi? Saya sekarang kelas 12, Pak Kelas 12? Iya, naik kelas 12 Kalau YSKL? Kelas 12, Pak Oh, kelas 12 Mantap berarti ya SMA 3 Bandung, saya terakhir ngajar tahun 2016 berarti sebelum pindah ya 2016, di lorong itu masih ada foto saya kayaknya Sama Bu Diana, Pak Irpan, dan kawan-kawan Mana ya? Kita mulai aja Rafli, Rafli, dari mana Rafli? Gitu Rian, dari mana Rian? Kenapa, Pak? Rian, dari mana? Dari SMA 3, Rodul Jannah Oh, Rodul Jannah ya Oke, berarti Cilegon ya Seperti itu Berarti sama Bu Kiki, guru biologinya? Enggak, Bu Zulfa, Pak Oh, Bu Zulfa Oke, kalau ini, YSKL sama siapa? Bu Nenden? Bu Lusi? Bu Nenden, Pak Oke Oke, kita mulai aja ya Kalian coba buka dulu itu di grup, soalnya kita bahas bareng-bareng Kita bahas bareng-bareng soalnya Ini saya ungu kayak orang Indigo Nanti etologi dulu ya Etologi, mana etologi? Etologi Kita dulu, soalnya kita bahas bareng-bareng Saya share screen ya Oke Kita mulai Ada tips, kalau dari etologi ini Etologi itu, kalau sudah masuk tingkat provinsi atau misalnya nasional Kalian itu, teori itu sudah dihilangkan Pokoknya mau materi apapun juga, pasti kalian akan terkait dengan membaca data dan fakta Jadi kalian nanti akan disajikan yang namanya Hasil riset, hasil riset dari jurnal-jurnal ilmiah Jadi mau tidak mau, kalian itu sebenarnya teorinya itu tidak terlalu berat Tapi nanti yang diuji itu biasanya logika kali ya Logikanya berjalan Ini kalau tingkat provinsi atau nasional seperti itu Ini di etologi Etologi itu akan ilmu perilaku hewan ya Dan ilmu perilaku hewan itu tidak ada yang pasti Siap hewan itu akan berbeda Jadi tidak ada yang kepastian yang mirip Pasti akan berbeda-beda Hanya polanya saja yang dilihat Sekarang dari soal yang pertama ini ya Yang etologi Silahkan kalian baca soalnya dulu Soalnya sudah ada kan masing-masing ya Di grup, sudah di download belum? Silahkan dibaca Pakai komputer biar enak Untuk meningkatkan kesuksesan dalam berreproduksi Suatu organisme harus secara optimal Makanya mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk perkan hidup Tumbuhan atau tumbuh dan reproduksi Hal ini menjadi lebih rumit pada organisme yang memiliki fenotip tambahan Atau extended fenotip Seperti sifat membangun suku sarang dan sifat sosial Salah satu contoh organisme ini yang memiliki hal ini adalah lebah madu Jadi lebah madu itu dia membangun sarang katanya Ini ada dua jenis sarang Si lebah madu itu ya Ada dua jenis Yang pertama itu ada namanya drone comb Atau sisir drone comb itu sisir yang digunakan untuk pemeliharaan lebah jantan Dan ada worker comb gitu kan Atau sisir pekerja Jadi ini adalah sarang yang digunakan ya Untuk pemeliharaan larpa calon lebah pekerja Kamu harus ingat bahwa sih Yang namanya lebah itu dia termasuk ke dalam Makhluk iusosial Iusosial ya Iusosial Makhluk iusosial itu apa? Makhluk hidup yang memiliki strata sosial gitu Yang memiliki pembagian tugas-tugas Jadi kalau pada lebah itu ada lebah ratu Lebah jantan sama lebah pekerja gitu Kalau lebah ratu itu jumlahnya satu Ukurannya paling besar Dia fungsinya hanya untuk reproduksi Untuk bertelur-bertelur-bertelur sama memimpin si koloni itu pindah atau enggak Yang kedua ada lebah pekerja Lebah jantan Dia fungsinya hanya pemasuk Pemasuk itu dia fungsinya menghamili si ratu itu Tapi kalau udah menghamili dia akan mati Begitu ya Jadi pemalas rakus Jadi sifatnya pemalas ratus ukurannya itu sedang Yang paling kecil Itu kalau lebah pekerja Lebah apa namanya Lebah tadi yang jantan itu Lebah jantan itu dia Sifatnya itu jumlahnya Bukan sifatnya jumlahnya itu puluhan lah Puluhan sampai ratusan Tapi kalau misalnya lebah pekerja itu bisa puluhan ribu Lebah pekerja itu bisa ribuan atau puluhan ribu Lebah pekerja ukurannya lebih kecil Dan fungsinya merawat sarang dan mengambil nektar Dia menyimpan madu Kalau bronkom itu untuk apa dia investasi dalam hal reproduksi Kalau misalnya yang worker kom itu dia Fungsinya untuk investasi dalam hal ketahanan hidup Gitu ya pertumbuhan dan reproduksi Nah disinilah penyimpanan madu Dan ini bisa diganti Gantian gitu ya Bisa diganti si pertanyaan ini ya Jadi dapat saling berganti sesuai kebutuhan Pertanyaannya adalah Baca grafik Nah kamu harus bisa baca grafik dalam ilmu statistik Mungkin kemarin udah disampaikan juga Sama Pak Jambiam atau Pak Suhara gitu ya Kalau grafik kamu baca ini dulu yang pertama Ada namanya signifikansi Jadi signifikansi itu apa perbedaan Apakah perbedaan itu nyata atau tidak Contoh misalnya Ada dua Ada dua angka dibandingkan Kalau misalnya dua angka itu Yang satu lebih besar, satu lebih kecil, belum tentu Itu berbeda secara signifikan Jadi kalau berbeda signifikan itu artinya Berbeda sangat nyata gitu Tapi kalau misalnya yang satu besar, satu kecil Tapi setelah uji statistik Tidak berbeda signifikan Artinya apa? Dapat diambilkan Artinya dianggap sama Meskipun itu yang satu lebih tinggi Yang satu lebih rendah Paham nggak? Nah sekarang Katanya dia berbeda signifikan Kalau kayaknya pulang dari 0,05 Di sini yang pulang dari 0,05 Sudah diambilkan Jadi artinya apa? Di bulan April dan di bulan Mei ini Antara drone.com dengan worker.com itu Mempunyai perbedaan yang sangat nyata Berbeda signifikan Beda banget gitu Tapi kalau bulan Juni, Juli, Agustus, September Itu cenderung tidak berbeda Tapi di sini Lebih tinggi Apa namanya? Yang drone.com gitu Jadi artinya Dapat diabaikan lah perbedaannya Itu cara baca statistik Kemarin udah dibahas Oke Ini tanda di bawah Menunjukkan apa katanya Perbedaan ukuran bagian sarang Yang mengandung Madu antara drone.com dan drone.com Kalau nilai negatif Nah berarti yang ini Yang bulan April, Mei, Juni itu Berarti dia Menandakan bagian sarang Yang tidak mengandung Madu lebih besar pada drone.com Jadi pada drone.com itu Ceritanya Dia itu lebih Apa namanya? Bentar Ya Tidak mengandung madu lebih besar Jadi sedikit yang mengandung madunya Pada saat bulan April dan Mei Dan Mei itu Silahkan Silahkan dijawab sama kalian Silahkan Oke Ada yang ditanyakan gak Sambil sini dulu Ada yang ditanyakan Sambil sini Sambil nunggu Kalau Tadi itu siapa lagi Yang belum saya Tanya Rafli dari mana Rafli? Hadir belum Rafli Ya Tadi sekolah Iya dari sekolah Maksudnya dari sekolah mana Rafli? Ya Dari SMA 3 SMA 3 juga sama Oh SMA 3 ada berapa orang Lolos ke Tahap berikutnya Ada 2 Ya Mantap Kita sampai sini Bagar Jadi yang A jawabannya apa? Pesatnya Lepas madu meningkatkan efisiensi sumber daya Melalui mekanisme penggunaan sel Yang sangat berspesialisasi Untuk tujuan tertentu Benar? Salah? Benar Saya benar Kenapa benar? Karena Si Si sarangnya itu kan Si lubang madunya itu Menggunakan Si sarangnya itu Secara Spesialisasi Untuk Antara menyimpan sumber dayanya Atau enggak Untuk tugas yang lain Seperti tadi Di deskripsi Oke Tapi Di sini ada pernyataan ini Yang harus hati-hati Ini Di sini Ini harus hati-hati Ini Di bahan Kedua lokasi ini Digunakan sebagai Daerah penyimpanan madu Yang dapat saling berganti Paham Jadi ada ini Sebenarnya Ini penyebaknya Jadi Artinya Ini bisa Bisa bergantian Kalau bisa berganti Sebenarnya Si drone kom itu Nanti bisa diganti Untuk korpor kom Jadi di sini Itu ternyata Bisa berganti Katanya Penyimpanan madu Itu artinya apa Tapi yang pernyataan ini Jatuhnya adalah Lah Kenapa salah Karena Di sini Lepah madu Meningkatkan efisiensi sumber daya Melalui mekanisme Penggunaan sel Yang sangat Terspesialisasi Untuk Tujuan tertentu Kan tadi Dia bisa diberganti Katanya Kalau misalnya Bisa berganti Berarti Dia bisa Masuk Begitu ya Bisa masuk Bisa berubah-ubah Jadi meskipun misalnya Ada drone kom Ada worker kom Memang gitu kan Ada pembagian tempat Tapi Si tempat tersebut Ternyata bisa berganti-ganti Tanya yang A Itu salah jatuhnya Paham ya Jadi sebenarnya dia Efisiensi dari sumber daya Pada Lebah itu Bukan dari Penyimpanan Itunya Tetapi dari segi Ini ya Stratifikasinya Jadi ada Nanti itu Si lebah gitu ya Si lebah Lebah pekerja itu Ada dua jenis Ya secara umum Ada lebah pekerja Yang fungsinya itu Merawat sarang Ya Memberi makan Dan ada lebah pekerja Yang fungsinya mencari Lektar Begitu Jadi disana Sebenarnya dia Efisiensi Dan Efisiensi dari Sumber daya Yang dimiliki oleh lebah itu Kalau sarang itu kan Bisa Dimana saja Begitu Karena dia bisa Shifting Tadinya Bisa berganti Gantian katanya Jadi di kalimatnya Ada di atas Makanya itu jepakan Oke Tapi kamu udah Keren Sudah mati Sudah tahu Bawa Maksudnya Ke arah Coba yang B Pernyataan B Coba Yes Gil Bener salah Alasannya apa Tanya semua ya Sekarang Benar Pak Kenapa 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 Masih bingung Masih bingung Gak apa-apa Nyantai aja Nah pengamatan ini Menyukkan bahwa Struktur sel Pada sarang lebah Memiliki daya tahan yang baik Tahu dari mana sih Daya tahan yang baik Tadi Bahwa Apa namanya Apa yang dikatakan tadi Kalau masalah Memang ada spesialisasi Spesialisasi Dalam artian begini Tadi ada tempat khusus Untuk pemeliharaan Yang namanya Lebah pejantan Dan ada pemeliharaan Untuk lebah pekerjaan Jadi artinya apa Struktur sel Pada sarang lebah itu Artinya apa Disesuaikan dengan jenis Dari si Apa namanya Jenis dari Si lebah Jenis lebahnya Kamu perhatikan Mana yang lebih besar Bloncom Apa worker comb Ukuran selnya Yang drone comb Yang drone comb Yang ciri Yang drone comb Kenapa Lebih besar selnya Karena Keliatanya lebih Lebih sedikit Atau lebih besar Karena memang Dari ukuran juga Nanti ketika Dia udah dewasa Jadi ukuran Ukuran larvanya Sudah berbeda Jadi begini Queen itu Dia ukurannya Paling besar Brown comb Itu dia menengah Dan worker comb Itu Si lebah pekerjaan itu Ya Ukurannya paling kecil Makanya nanti Ukuran dari sel-selnya Juga seperti itu Ya ukuran sel-selnya Juga itu seperti itu Pasti itu akan berbeda Ya Seperti itu Jadi struktur sel Pada sarang kebaik Memang dia paling baik Kenapa Yang pertama Dia itu nanti Apa namanya Dari segi ukuran Itu disesuaikan Dengan dari Jenis Jenis Apa namanya Telur yang Akan menghasilkan Pekerjakah Atau Lebah jantankah Begitu Sepertinya itu ya Daya tahan yang baik Terus Daya tahan yang baik Dari mana lagi Ini Jadi dia memiliki Yang namanya Simpanan madu Untuk simpanan madu Jadi Kenapa Sarang lebah itu Dikatakan sebagai Sarang yang Paling memiliki Daya tahan baik Karena dia memiliki Cadangan makanan Ketika musim dingin Tiba Atau misalnya Musim pacar klik Tiba Maka Itu bisa dimanfaatkan Sebagai sumber makanan Jadi dia itu Menimbun makanan Untuk siapannya Ketika datangnya Musim dingin Kalau di negara Kalau di kita kan Sepanjang tahun itu Istilahnya Bunga tetap berbunga Oke Itu alasannya Yang C Coba Berikutnya yang C Yang belum Ya Kalau udah Rapli sudah Yang belum Berarti Ryan Silahkan Benar Rasanya kenapa Ya iya Tidak tahu Bahasa Juga bahasa Bunga terlalu Murti Oke Lihatnya disini Mager Kamu lihatnya disini Kalau kita Perhatikan ya Perhatikan disini Apa namanya teh Disini itu Cadangan madu itu Semakin Apa namanya Semakin Meningkat ya Disini itu Di antara Agustus Dan Apa namanya Pokoknya Makin disini itu Makin meningkat aja Antara Agustus-September itu Kalau kalian perhatikan disini Agustus-September Berarti itu semakin meningkat Semakin meningkat Kenapa Agustus-September itu Semakin meningkat Karena nanti di bulan Sekitar Agustus-September itu Istilahnya itu Kalau misalnya Di negara Empat musim itu Setang musim apa ya Agustus-September itu Berarti musim Kan musim Musim dingin itu Jatuh di bulan Oktober ya Benar gak Jadi Oktober ya Musim dingin itu Benar gak Oktober, November, December, Januari Betul ya Jadi Nanti di Apa namanya Jadi sebelum Terangnya musim dingin Mereka itu sudah menimbun Banyak sekali Yang namanya Madu Begitu Jadi ini berhubungan Dengan apa Berhubungan juga Dengan yang namanya musim Musim ini Jadi oktober kan musim Apa namanya Musim dingin Datang Jadi mereka itu Menimbun Menimbun Madu itu sudah Sangat banyak Karena Si lebah pekerja itu Umurnya itu Terang lebih dua bulanan Umurnya itu dua bulanan Jadi Si lebah itu Hanya umurnya dua bulanan Tiga minggu pertama Dia mengurus Sara Tiga minggu berikutnya Dia mengurus Empat minggu berikutnya Dia itu mengurus Yang namanya Nyari-nyari itu Nyari-nyari Netara Sebelum datangnya musim dingin Ketika musim dingin Maka nanti Sebagian lebah itu Ada yang meninggal dunia Ada yang mati Jadi makanya Setelah itu yang C ya Makanya yang C ya Pengamatan ini Mutan bahwa lebah Memiliki kemampuan adaptif Untuk menentukan Alokasi sumber kayanya Betul ya Itu disesuaikan juga Dengan musim Begitu Oke yang D Proses reproduksi pada lebah madu Langsung pada bulan April, Mei dan September Ayo Dilihat hari ini saja Dari grafik Kira-kira bukan apa sih Reproduksinya Yang D beneran bukan Pak Alasannya kenapa Dari April sampai Juni tuh Yang besar tuh Di Worker comnya Karena dia cari Madunya dulu Habis itu dari Juli ke September Baru dia Ke drone comnya gitu Pak Buat reproduksi Bener gak? Jadi dia Reproduksinya April, Mei dan September Begitu Dia reproduksinya Di Juli, Agustus, September Berarti yang April, Mei nya Salah dong? Kayanya Iya Salah Jadi salah Sebenernya Karena disini ada Dua pernyataan juga Apa namanya April, Mei dan September Itu kan dua Dua bulan yang berbeda Sementara Lebih itu kan hidupnya Cuma dua bulan ya Kalau misalnya di Oktober Dia harus banyak mati Oktobernya bisa banyak mati Berarti kan kemudian Hidupnya itu berarti dia Hidupnya itu berarti Antara Agustus dan September ya Itu hidup si lemahnya Berarti dia Bertelurnya itu harus di bulan Juli Makanya lemah itu rata-rata Dia rata-rata ya Salah umum lemah itu Dia bertelur itu Di Mei sampai Juli Rata-rata Rata-rata Lemah itu di Mei dan Juli Biasanya Paling banyak Kan Oktober itu dia udah mati tuh Udah mulai musik dingin ya Banyak yang mati Maka berarti September, Agustus itu Tidak kan umurnya dua bulan Berarti sedang aktif-aktifnya kan Berarti Juli itu baru menepas Berarti reproduksi kemungkinan Di bulan Juni-Juli Seperti yang tadi Siapa? Wilton Petakan Oke Jadi jawabannya salah ya Sampai sini Nah kalau kita lihat Penjelasannya begini Mana ya Ada lagi Etologi Ini nyambut ya Ya Kita lihat di sini Kelihatan nggak Sampai sini Jadi lebah itu Ada tiga peran Ada ratu Jantan atau drone Dan kerja atau worker Ratu itu Dia hanya satu ekor Ukuran paling besar Terus dia deploy Kelihatan nggak PPT-nya Saya tanya dulu PowerPoint-nya kelihatan Kelihatan lupa Kelihatan ya Nah Diploid artinya apa? Yaitu dua N Nah jika ada calon ratu Yang dihasilkan Maka itu harus Keluarkan Bisa ada bekinah ya Ada bekinah yang dihasilkan Itu harus dikeluarkan Atau dibunuh Oleh ratu itu sendiri Jadi dalam satu koloni Jelas harus ada Satu ekor ratu Tidak pernah ada dualisme Selanjutnya penjantan Penjantan itu Puluhan sampai ratusan Pemalas Pemacet Setelah kawin Dan dia bersifat Apa namanya Haploid rata-rata ya Seperti itu Jadi Ukurannya dia lebih Relatif Lebih kecil Diberikan lebah ratu Tapi lebih besar Diberikan lebah pekerja Kalau lebah pekerja Dia puluhan ribu Jumlahnya itu Bisa sampai 30-60 ribu Dihasilkan dari fertilisasi Namun steril Jadi Lebah pekerja itu Dia dihasilkan Tetapi Bisa tidak Dia dihasilkan dari Pertemuan sperma dan ovu Jadi pekerja Kalau lebah pejantan Lebah pejantan itu Dia dihasilkan dari telur Yang tidak dibuahi Atau disebut dengan Pertemogenesis Pertemogenesis Jadi lebah pejantan itu Si betina itu Dia bertelur Tetapi Menghasilkan telur Tetapi telurnya itu Tidak dibuahi Maka dia jadi penjantan Jatuhnya Makanya dia haploid Jadi telur Telur yang tidak dibuahi Kalau pekerja itu Telur dibuahi Tetapi dia steril Ovariumnya tidak berkembang Fungsinya dia merawat sarang Dan mencari madu Nah Umur 0-20 hari Atau 3 minggu pertama Dia merawat sarang Dan larva Bisa membuat sarang Apa Membuat Apa namanya Merawat larva Ngasih makan larva Ngasih makan ratu Ngasih makan si Apa satu lagi itu Pejantan Kalau umur 21 Sampai kematian Dia fungsinya mencari nektar Jadi Umur 21 Sampai kematian itu Rata-rata 4 minggu Biasanya dia 4 minggu ya 4 minggu itu mencari nektar Teruslah itu diamat Oke Itu terkait dengan lemah Begitu Makanya memang Kalau belajar Terkait dengan etologi itu Unik Karena setiap hewan Berbeda-beda Belum lagi Nanti lemah itu Perlakunya banyak Begitu ya Aneh-aneh Kayak ada terian lemah Terus ada Yang namanya Apa namanya Landmark Dia menentukan sarang Itu letaknya dimana Berdasarkan lemah Jadi dia itu berdasarkan Posisi buni Seperti itu Makanya Sarang saya itu Dekat dengan ini Bangunan yang butuhnya Seperti ini Jadi dia Nginget seperti itu Makanya ketika lemah Jadi ubah Dia nanti akan kehilangan arah Jadi dia akan kebingungan Dimana mencari sarangnya Karena dia Ketika kita Misalnya Tahu dari mana rumah kita Oh dekat gedung sate Ketika saya melihat gedung sate Saya tahu Berarti sekitar situ Ada yang namanya rumah saya Tapi kalau gedung satenya Dihilangkan Saya akan bingung Dimana rumah saya Maksudnya Itu namanya lemah Oke berikutnya Kita masuk ke soal yang Tupai Silahkan buka soal Tupai Gini nih Tupai tanah Bermantel emas Atau sitelus lateralis Katanya merupakan Jadis tupai Yang ditemukan Di Amerika Utara Bagian Barat Pada ketinggian 1500-3600 meter Dalam Hewan ini mengalami hibernasi Pada suhu rendah Sekitar 3-4 bulan Selama hibernasi Berat badannya menurun Secara nyata Sampai setelah hibernasi Ketika konsumsi makanan Meningkat dan cepat Dan berat badan Kembali bertambah Hingga tiba waktunya Untuk hibernasi Pada bulan Oktober Kenapa hibernasi Pada bulan Oktober Musim dingin kan Pasti ini rata-rata Penelitian Pasti penelitian Dari negara-negara musim Karena kalau di provinsi Itu cenderung Lingkungan Tidak terlalu Flukpat Jadi lingkungan Itu cenderung sama Ya mau musim hujan Mau musim kemarau Itu suhu tetap sama Yang membedakan Biasanya hanya curah hujan saja Sekelompok peneliti Di Amerika Utara Mengisolasi Tupai tersebut Pada kondisi laboratorium Yang memiliki suhu Dan pencahayaan Tetap Selama beberapa tahun Fasil hibernasi Tetap langsung Jika serum darah Tupai yang sedang Berhadap pada Fasil hibernasi Tersebut disuntikan Pada tupai Yang tidak mengalami Hibernasi Maka akan terjadi Hibernasi Oke Paham kan? Ini memudahlah Ya Oke Silahkan soalnya Dijawab Yang belum Saya minta Saya kasih waktu dulu 2 menit Untuk berpikir ABCD-nya Kalian tentukan dulu Benar salah-salah Benarnya Setelah itu nanti Saya minta Yang belum minta Wildan Sama Atala Eh Iya Oke Oke Coba Wildan Yang A Ketika Dipindah Ke belahan Bumi Selatan Tupai tanah Disuntik Akan berhenti Hibernasi Seperti Benar salah Kayaknya Salah Kenapa salah? Karena 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 dia disuntik Gak tau deh Pak Tapi kayaknya salah Gara-gara Ya gitu Gak tau saya Gak tau Tapi salah nih Kayaknya Beneran Kenapa alasannya? Tau juga Saya salah Gara-gara Tadi saya mikir apa ya? Iya Masih Gitu Alasannya apa? Ya Saya nunggu dulu Ya sekian Roughly Terus ada Wildan Terus Rian Satu lagi Sama apa ya? Atala Emang berapa orang sih? Atala Rian Dan Roughly Yes Good Ya betul salah Kenapa salah? Ini dilihat disini Kalian harus ingat disini Katanya Kondisi laboratorium Yang suhu Dan pencahayaan Tetap selama Beberapa tahun Jadi labnya itu Dikasih suhu Dan pencahayaan sama Jadi artinya apa? Tidak ada empat musim Kalau disini kan Ini ceritanya Tentu empat musim kan? Jadi dia itu Ber Apa namanya? Berhibernasi itu Pada bulan Oktober Pada saat masuk Musim dingin Begitu Pas di hibernasi Katanya tetap langsung Meskipun dia Artinya Apa namanya? Suhu dan Sahaya itu Tetap ada selama Beberapa tahun tersebut Ini kan Ibaratnya seperti ada Di negara tropis Jadi Bindah ke bumi selatan Itu artinya apa? Sama dengan ini kan? Kondisinya paham nggak? Paham nggak? Sedangkan disini kan Tulisan berhenti Hibernasi perahal Katanya Apa namanya? Ketika ada dikasih suhu Dan pencahayaan Yang tetap selama Tahun-tahun Itu kan ibaratnya Seperti bumi Bahan selatan Atau propis Seperti itu Istilahnya itu Hibernasi Jadi Hibernasi itu Ternyata bukan karena Faktor Musim Katanya Memang awalnya Karena faktor musim Tetapi kan disini Ternyata ada Mekanisme lain Ada mekanisme lain Yang mengatur Hibernasi tersebut Berarti salah Jawabannya Harusnya dia tetap Hibernasi Karena ini kan Di lab saja Yang kondisinya mirip Dengan yang ada Di selatan Atau di propis Itu tetap Hibernasi Itu datanya Dari sana diambil Lalu yang B Silahkan Tadi Wildan sudah ya Oke Yang belum T Berarti Atala Silahkan Atala Yang B Atala Atala tidak ada Kalau tidak ada Kalau tidak ada Pilih ke Apa ya Oke Setelah A Oh micnya rusak Tupai yang disuntik Mengalami fase Hibernasi Good Bukan dari faktor Exogen Betul ya Oke Good Seperti itu Oke Kalau Atala itu dari SMA Mana ya Lupa lagi tadi Micnya rusak Katanya Oke Jawabannya betul ya Variasi pengutaran Sudahan pencahayaan Katanya ya Dapat dilakukan Untuk menghilangkan Hibernasi Salah ya Ternyata Karena ketika disuntik Itu dia tetap Hibernasi Good Sip ya Gitu Oke Jadi jawabannya Adalah yang B itu Salah ya Good Kenapa salah Kan ini Lihat Ada tulisan Jika serum darah Tupai yang sedang Berada pada fase Hibernasi Disuntikkan pada Tupai yang tidak Mengalami Hibernasi Maka akan terjadi Hibernasi Artinya apa Nanti kalau disuntik Dia tetap Hibernasi Sampai sini Salah Berikutnya Udah Atala Saya minta Ryan Silahkan Ryan Salah Pak Alasannya Kenapa Pagar Karena Kalau darah itu Eksogen Bukan Oke Hibernasi Tupai tanah Tersebut Diatur oleh Faktor Eksogen Selain suhu Dan cahaya Kan tadi Suhu dan cahayanya Katanya Sama Dibuat sama Ya Begitu Tapi tetap aja Dia hibernasi Berarti ada faktor lain Benar Ada faktor lain Yang berpengaruh Ngerti gak Kita tidak pernah tahu Faktornya apa Begitu Berarti jawabannya Benar Begitu Bisa Pak Oke Benar Good Kita lanjut Berikutnya Ke HCL Yang D Tupai tanah Yang disuntik Tidak melakukan Aklimatisasi Ketika masuk Kepasih Hibernasi Tau aklimatisasi Aklimatisasi itu Apa ya Adaptasi Adaptasi Terhadap Lingkungan Adaptasi Terhadap Iklim Coba Benar Salah Tupai tanah Yang disuntik Tidak melakukan Aklimatisasi Ketika masuk Kepasih Hibernasi Begitu disuntik Dia langsung Hibernasi Jadi tidak ada Penyesuaian diri Dulu Ketanya Benar salah Oh yes Gak ada ya Berarti Kalau gak ada Raffi Suka Raffi Betul Betul ya Karena dia langsung Ketika dia disuntik Katanya Maka akan terjadi Hibernasi Jadi kita ada Penyesuaian diri dulu Jadi aklimatisasi Itu artinya Apa Penyesuaian diri Jadi tidak terjadi Penyesuaian diri Tapi langsung Ke hibernasi Berarti Break jawabannya Oke Kita lanjut Ke yang berikutnya Kita lihat Di sini Ada data lagi Berilaku menghukum Jadi kamu Ini dulu Penjelasan dulu Tentang Tupai Mana Tupai Si Tupai Ini Tupai Nah Ini Tupai Tupai Mas itu Ini gambarnya Jadi Si Telus Naturalis itu Ini Tupai Tanah Dia hibernasi Mulai Oktober Selama 3 sampai 4 bulan Nah musim dingin aja Oktober, November, Desember, Januari Berat badan itu Dapat hilang setengahnya Saat hibernasi Nah meski dipindah Ke bumi selatan Atau dari ratopis misalnya Maka tetap hibernasi Pada waktu tertentu Nah serum darah Dapat Serum darah Saat hibernasi Ketika disuntikan Pada Tupai Maka dia akan mengalami Hibernasi Oke Begitu ya Jadi ada faktor lain Selain dari faktor suku Dan lingkungan Kita lanjut Ke soal yang berikutnya Ini Perilaku menghukum ya Dan menertibkan Diketahui dapat menjaga Kestabilan suatu kelompok sosial Tidak hanya pada manusia Melainkan juga pada non-manusia Baik vertebrata Maupun invertebrata Jadi di dalam hewan itu Ada perilaku menghukum Dan menertibkan ya Jadi kalau anggota kelompoknya Yang tidak sesuai dengan perilakunya Maka itu akan dihukum Entah itu dikeluarkan Entah itu dibunuh Entah itu diapain Itu terbeda Makanya kalau perilaku hewan itu Sekarang aneh kan Ada misalnya Apa namanya Dalam satu koloni Ya kalau ada satu koloni Terus ada yang pincang Ada yang penyakitan Itu cenderung akan dibunuh ya Akan dibunuh Kalau tidak diperbankan Begitu Karena kenapa Ketika ada Sesuatu anggota koloni yang lemah Biasanya itu cenderung Akan membahayakan Koloni yang lainnya Seperti itu ya Oke berikutnya lagi Permising Didefinisikan sebagai perilaku Yang menimbulkan kerugian Atau menghilangkan Keuntungan individu target Sesuai respon Dari perilaku individu target tersebut Sedangkan Menertibkan itu Didefinisikan sebagai Salah satu bentuk Hukuman yang Mereduksi pengurangan Nilai kelulus hidupan Rata-rata dari Anggota kelompok sosial Kita lihat Berdasarkan definisi tersebut Asumsi yang digunakan Dalam mengkaji perilaku menghukum Adalah peningkatan Pelulus hidupan kelompok Atau inklusif Suatu individu Akan menghukum Individu lain Dalam kelompoknya Atau menjadi Punisher Jadi punisher itu yang menghukum Jadi ada individu yang menghukum Nah jika perilaku menghukum tersebut Mengarah kepada Peningkatan pelulus hidupan Dilambangkan dengan Petek Dan lebih menguntungkan Daripada membiarkan Individu lain menghukum Atau menjadi Bystander Bystander itu apa sih? Pengamat lah Bystander itu ya Dilambangkan dengan Petek Petek dilaku menghukum Terhadap kelulusan hidup Individu kemudian Dapat digambarkan Dalam bentuk plot Sebagai berikut Betul Oke Nah sekarang kita lihat Katanya disini Jadi individu Yang ada di zona 1 Dan 2 Biasanya akan menjadi Punisher Yang menghukum Jadi individu 1 dan 2 itu ya Yang ada disini Itu cenderung Dia akan menjadi Yang Sepertinya penghukum Sedangkan individu yang ada Di zona 3 dan 4 Itu biasanya sebagai Bystander Sedangkan zona 5 Biasanya dia Suka menghukum Tetapi dia lebih menahan diri dulu Kalau misalnya Dia ada yang menghukum Baru dia yang Bertindak Seperti itu Nah Tanyaannya ini Silahkan Ratu dari kelompok serangga Iusosial Semisa lebah dan semut Selalu berada di zona 4 Eh si Ratu itu Fungsinya sebagai apa sih? Queen Silahkan Yang B C Dipikirkan Baik-baik Teorinya dulu Ini kamu ingat-ingat Biar kamu tidak lupa Jadi gini Teorinya ya Mana sih? Nah ini Jadi Iusosial itu Atau Iusosialitas itu Apa sih? Biasanya tahap seleksi Kekeluargaan Yang berbentuk pengorbanan Eh bukan ini ya Berbentuk pengorbanan diri Paling kelas di alam Biasanya pada Maluk-maluk hidup sosial Seperti lebah Semut Rayap Begitu ya Nah kalau di Iusosial Seriasanya apa? Ada pengkastaan Ada misalnya lebah Ratu Lebah pekerja Lebah Dan Begitu ya Kalau bystander Itu biasanya pengamat Ya biasanya ratu Kalau paniser Biasanya kalau gak pernah juri Itu adalah pejantan Biasanya seperti itu Oke Eh Tetap ya Kita buka lagi Kita buka lagi ya Silahkan Saya minta Sekarang YSKL belum tadi YSKL silahkan Yang A jawabannya apa? Yang A Salah Pak Harusnya yang 5 Eh harusnya Yang A benar Tadi kan ada Udah dijelaskan Sama Bapak Biasanya kalau ratu Ratu bystander Ratu bystander Ya ratu itu bystander Gitu Jadi kalau bystander itu Biasanya pengamat Itu biasanya ratu Ratu itu cenderung Bias sebagai bystander Begitu Kalau misalnya paniser itu Biasanya prajurit Prajurit Atau misalnya pejantan Biasanya Kan ada Kalau di beberapa Makhluk sosial itu Ada disibut prajurit Tapi kalau dilepaskan Itu sebuah pejantan Oke Jadi ini harusnya benar ya Jadi kalau misalnya Apa namanya Ratu itu cenderung Diam sama seperti di kita Yang menghukum itu Bukan ratu Misalnya ratu itu cenderung Kayak ratu raja Di kita aja Kalau kamu lihat ya Penghasaan Kita ada negara-negara Yang pakai ratu dan raja Kayak ratu dan raja Itu cenderung Pendiam Pengamat Tapi kalau kewas Dan terjadi apa-apa Baru dia turun tangan Tetap yang mengeksekusi itu Biasanya kayak Perdana Menteri Begitu ya Para menterinya Begitu ya Istilahnya apa Para menterinya Seperti itu Biasanya Kiripan dengan kita Kiripan kita juga Seperti itu Sebagai pengamat Rata-rata Kalau ratu atau raja Itu Bukan sebagai eksekutor Oke Yang ke Yang B Good Haskil ya Berikutnya berarti Balik lagi ke Siapa ya Atala Silahkan Atala Semut dan lebah pekerja Akan berada di zona 1 Jika ia tidak reproduksi Oke Atala katanya Miknya rusak Salah Kenapa salah Tadi pekerja itu Dia sebagai Punisher Justru Jadi kalau misalnya Semut dan lebah pekerja itu Kalau misalnya Tidak Apa namanya Reproduktif Maka dia akan bisa Menjadi Punisher Makanya jawabannya Adalah yang 1 Oke Begitu Jadi benar Harusnya Oke Yang berikutnya Yang C Ryan Silahkan Individu dari zona 4 Dapat berpindah Ke zona 1 Jika distribusi Kekuatan Kelompok Merata Benar gak Nanti kayak si ratu ini Bisa pindah ke satu Bisa saja dia memutuskan Suatu saat Begitu Kalau misalnya Apa namanya Distribusi kelompok Kita Jumlah Jumlah yang ideal Dari populasi tersebut Sampai Betul Salah Salah Kenapa Kenapa Salah Karena Udah bisa Makukan satu Tersingga bisa Makukan musil Lain pak Kayak gitu Nah sekarang Kamu gini aja Logikanya Kalau misalnya Misalnya Ada Ada demo Iya Ada demo Terus demonya itu Udah sangat kewas Jadi antara Kekuatan tentara Dan Kekuatan tentara Itu sama Begitu Biasanya itu yang memutuskan Siapa Bisa udah kewas banget Maka biasanya yang memutuskan Itu adalah si ratu Si raja Bener gak Jadi kayak gini Kamu contoh aja Misalnya kasus-kasus Kayak Thailand Militer kan turun dulu Yang pertama Kalau ada demo Turun militer Atau misalnya Perdana Menteri Kayak gitu Tapi kalau udah sangat kewas Barulah muncul Si ratu itu Atau si raja itu Dia ngambil posisi Yang nomor satu Jadi sebagai penyeimbang Kalau diputuskan Ini harus gini-gini Biasanya seperti itu Kalau dalam yang kerajaan Ya tadi ratu Elisabeth Itu kan Dia itu akan Turun tangan Kalau misalnya Sudah dalam keadaan Genting-genting Beramartian Kekuatan antara Apa namanya Yang melakukan kesalahan Dengan yang ini itu Sama Itu cenderung seperti Oke Jadi jawabannya Harusnya benar Yang D Individu dominan Atau selalu berada Di zona lima Bener salah Yang paling dominan Biasanya harusnya di mana Individu dominan Biasanya kalau gak di dua Ya di empat Gitu ya Oke Mangga silahkan Atau lah Ya Jadi yang D itu Salah ya Individu dominan Tidak selalu di nomor lima Begitu ya Lihat aja nomor lima itu kan Ini ada tulisan juga Zona lima Diperuntukkan yang ini Kita lihat sama kalian Zona lima Mana zona lima Ada di atas kok tadi Bentar Saya ke bawah dulu Nah ini Zona lima Diperuntukkan bagi individu Yang harus menahan diri Dari menghukum Ya Kecuali anggota kelompok Tidak dapat melakukan Penghukuman Ya Jadi Yang individu dominan itu Biasanya cenderung Justru yang ini Yang tidak Tidak hitam putih Seperti ini Biasanya kalau yang dominan itu Kalau gak dua Ya empat Itu yang individu dominan Ya Kalau gak empat Ya dua Jadi jawabannya adalah Salah Jadi dominan itu Kalau gak ratu ya Prajurit Begitu Jadi dua atau empat Itu yang dominan Oke Silahkan lanjut Soal berikut Yang ini Data-data lagi Mudah ini mah Ikan Apa ini Ikan gupi ya Begitu Proses perkawinan pada hewan Bapak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan Terutama pada hewan-hewan Dengan sifat sosial Dan lingkungan yang mudah berubah Salah satu contoh Dari kelompok hewan Yang memiliki karakteristik tersebut Adalah ikan gupi Yang hidup pada genangan air Yang memiliki perbedaan Pada tingkat Predasi Itu adalah Data hasil pengamatan Terhadap perilaku kawin Pada ikan gupi Yang hidup Pada lingkungan yang berbeda Oke Ya disini Ada keterangannya Habitat kompleks itu Maksudnya apa sih Jadi habitat kompleks itu Maksudnya adalah Habitat yang memiliki Tanaman air Jadi yang namanya Habitat kompleks itu Artinya tanaman airnya Banyak jenisnya Tapi kalau misalnya Habitat sederhana Ini maksudnya apa Habitat sederhana itu Habitat sederhana itu Maksudnya adalah Habitat yang memiliki Keanekaragaman yang rendah Begitu Jadi jenis-jenis tanamannya Rendah cenderung Tanamannya sedikit Begitu Ya Oke Silahkan kamu baca Datanya seperti itu Disini datanya ada Ya Contoh disini apa Jantan dengan jantan Interaksi antara jantan dengan jantan Antara predasi tinggi Dan predasi rendah Lihat Ya tidak ada Hampir tidak ada perbedaan kan Jadi kalau jantan dengan jantan itu Ketika Apa namanya Predasi tinggi dan predasi rendah Itu cenderung sama Jadi ketika ada predator yang banyak Dan predator sedikit itu Interaksinya cenderung sama Lalu kalau misalnya Apa Jantan betina nih Jantan betina Ketika ada habitat kompleks Ya Itu lebih tinggi yang Memiliki predasi tinggi Jadi habitat kompleks Dan Banyak predatornya Itu cenderung Dia Sering bersama-sama Antara jantan dengan betina Ya Jadi asosiasi jantan dan betina Itu artinya apa Saling berhubungan Lalu kalau misalnya ini Apa namanya Antarship Apa ya deh Courtship Courtship Pacaran Jadi kalau jantan dan betina Ya Pacaran itu cenderung Terjadi di mana katanya Kalau misalnya di habitat kompleks Begitu ya Kalau di habitat kompleks itu Cenderung dia Apa Pacaran itu Sering terjadi Pada yang Tidak predasinya rendah Jadi Predatornya sedikit Terus Banyak pohon-pohonan Banyak tanaman-tanaman Itu cenderung Banyak pacaran Kalau yang Ikan kupi itu Jadi ikan kupi itu Banyak pacaran Di tempat yang Banyak tumbuhan Dan Apa namanya Penggangunya sedikit Predator itu pengganggu Benar Jadi nyaman Jadi apa namanya Di bawah pohon rindang Begitu ya Kalau kita mah Lalu kalau misalnya Habitat sederhana bagaimana Kalau habitat sederhana Dia Ini Ya Kalau habitat sederhana itu Artinya berarti Barang ada tutupan ya Berarti si airnya itu Terbuka lah Agar terbuka Begitu Jadi ya Banyak pacaran Gimana katanya Kalau misalnya Tingkat predasinya tinggi Kenapa Mungkin si betina itu Lebih nyaman Jadi kalau misalnya Ada predator Dia lebih nyaman Bersama para jantan Tapi gak Jarang pacaran Oke Itu cara baca grafiknya Oke silahkan Dijawab soalnya Benar-benar salah Yang ABCD Berdasarkan data tersebut Maka tentukanlah Apakah penyataan disini Benar atau salah Silahkan Dan pikirkan dulu Soalnya Dalam waktu Satu menit ini Kalau udah tingkat Provinsi nasional Memang data 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 Harus kuat Kecepatan Membaca itu Harus dilatih Dari sekarang Oke Tadi terakhir Siapa ya ISKL ya Ada yang menjawab Siapa yang Yang mau jawab Silahkan Bolehlah bebas Sekarang Yang A Benar salah Pengalaman dalam Menghadapi predator Mempengaruhi tingkat Agresivitas Gopi jantan Saat kawin Benar gak sih Pengalaman saat Menghadapi predator Benar 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 Tau dari mana Benar Gopi jantan Gopi jantan Waktunya lebih lama Pak Dari grafik yang Satu dua Tiga Ini ada tiga grafik Dari grafik yang Kedua Dari grafik yang kedua Alasannya Waktunya lebih Tinggi Kalau kawin itu Yang mana sih Kawin itu Yang grafik dua Apa grafik tiga Kawin itu Grafik tiga Yang courtship ini Ini kawin Kawin itu kan Jatuhnya apa sih Pacaran itu Jatuhnya kawin Kalau ini Lebih keperlindungan Kalau grafik dua itu Jadi Kalau kita lihat Di sini ya Oke Kalau kita lihat Di sini nih Ini kan kawin Nih Tulisannya kawin kan Jadi pada saat Redasi Lihat di sini Redasi tinggi Ini kan lebih rendah Benar gak Dibandingkan dengan Yang Redasi yang Lebih rendah Begitu Artinya Kalau misalnya Di Di tempat Perairan yang banyak tanaman Begitu ya Kawin itu justru Lebih banyak Jadi yang pertama Pohonnya Sedikit Bukan pohonnya Tumbuhannya Tumbuhannya Banyak Tumbuhannya Banyak Yang kedua Penggangunya sedikit Jadi Nyaman Nyaman untuk Kawin Istilahnya Seperti itu Jadi tidak ada Pengganggulah Istilahnya Makanya Yang salah Pengalaman dalam Menghadapi predator Mempengaruhi tingkat Kekisusivitas Grup pencantan Saat kawin Tidak Begitu Oke Jadi jawabannya Salah Oke Harusnya Selain Apa namanya Harusnya Makin sedikit Predator Terus makin Banyak tumbuhan Itu makin Banyak kawinnya Oke Itu Coba yang B Siapa yang menjawab Silahkan Kompleksitas habitat Mempengaruhi waktu Inferasi Kajian Dan Bina Bener Bener salah Betul Kayaknya Bener ya Tau dari mana Grafik 2 Grafik ya Grafik yang Ketiga nih Kok suaranya Gak kelihatan Gak kedengeran Yang C Yang B Kompleksitas habitat Mempengaruhi waktu Inferasi Bener ya Dari mana Pak Lihatnya Paling mudah Lihatnya kamu Kompleksitas habitat Itu Dari Grafik Yang ini Apa namanya Grafik Grafik yang Ketiga nih Grafik yang ketiga Saat pacaran Jadi jawabannya Benar Oke Yang C Ikan jantan Setelah signifikan Menghabiskan waktu Lebih lama Untuk menjaga betina Saat predator tinggi Pada seluruh habitat Bener kayaknya Pak Salah Ini kan Lihatnya dari sini nih Kalau ini Ikan jantan Setelah signifikan Menghabiskan waktu Katanya Lebih lama Untuk menjaga betina Saat predator tinggi Pada seluruh habitat Lihat di habitat Terdalam di sini Ini cenderung Tidak berbeda kan Tidak cenderung Berbeda Katanya Oke Ini Cenderung sama Artinya apa Berarti Tidak terlalu signifikan Coba yang D Kompetisi Untuk mendapatkan betina Pada saat Tingkat prediasi rendah Lebih tinggi Pada saat Tidak terdapat Pengambat visual Pengambat visual itu Apa Tanaman Tanaman Coba lihat Lihatnya di habitat Sederhana Yang ini Berarti kan Kan tidak ada Pengambat visual Pengambat visual itu Ini kan Artinya sederhana Ini Berarti ini yang ini Grafiknya Kompetisi untuk Mendapatkan Betina pada saat Tingkat prediasi rendah Katanya Lebih tinggi pada saat Tidak terdapat Pengambat visual Jawabannya pada salah Salah Harusnya lebih rendah Lihat aja pada saat Prediasi rendah Ini kan prediasi rendah Ini lebih rendah Dibandingkan yang ini Sehingga jawabannya Salah Bukan tinggi Jadi tingginya yang salah Harusnya dia lebih rendah Oke Jadi jawabannya ini adalah Salah Itu cara grafik Makanya mata grafik Memang Pusing-pusing Nah ini mafalan banget Biasanya kalau soal gini Suka muncul di tingkat kota Ini saja aneh Maka ini muncul di tingkat nasional Keberadaan seleksi Terhadap pelurus hidupan Dan kesuksesan reproduksi Individu Menimbulkan Pelaku yang beranak Ragam Tentukanlah Benar atau salahnya Pernyataan berikut Kepala yang terjadi Akibat seleksi Untuk menghadapi predator Oke Silahkan Oh yang tadi dulu Belum dibahas Yang ini Ikan gupi itu Nah ini ikan gupi itu Harganya banyak Apa namanya Kami kita suka ada di selokan Tapi sekarang menjadi Harganya mahal ya Sampai ada ratusan ribu Jadi ikan gupi itu Makhluk berkelompok Termasuknya adaptif sekali Mudah reproduksi Tingkat predasi Tidak mempengaruhi Agresivitas jantan Kompleksitas habitat Itu mempengaruhi Waktu pacaran Semakin kompleks habitat Maka lamanya pacaran Semakin lama Kenapa Dia bisa pacaran Dibalik semak-semak Logikannya begitulah Jadi dia bisa pacaran Dibalik semak-semak Oke Kita lanjutkan Silahkan Jawabannya yang mana Yang gini Silahkan Layap bagian depan Nengat Atau kala Yang memiliki warna Mirip dengan warna kulit tayu Yang B Larta Nengat Sinabat Berwarna jingga Dengan baris melintang Berwarna hitam Yang C Cacing kololo Atau ionis Yang hanya melakukan Aktivitas Reproduksi pada saat Air pasang penuh Pada bulan Oktober Katanya Yang D Kutur kelompok trups Pada Balik babun Oke Kita Bahas dulu Ini mah hafalan ya Kita lihat Kita lihat disini Yang ini kita lihat Jadi kelulusan hidup Apa Kelulusan hidupan Dan kesuksesan reproduksi Untuk menghadapi predator Contoh Atau kala itu Apa sih pak Nengat Nengat tuh Semacam buku-buku ya Nengat itu Kalau kita lihat Ini Sayap bagian depannya Mirip seperti kulit kayu kan Sayap bagian depannya Ini Sayap bagian depannya Ini Mirip dengan kulit kayu kan Paham gak Berarti jawabannya adalah Benar Pernyataan pertama Sayap bagian pengengat Yang memiliki warna mirip Dengan warna kulit kayu Betul Yang kedua Yang kedua itu Apa tadi Ini Larpa sinabar ya Larpa sinabar itu Berwarna jingga Dengan garis melintang Berwarna hitam Benda kan Ada garis melintang Berwarna hitam Ini benar Berarti Lalu cacing palolo Ini cacing palolo Atau ionis Dia kawin pada Oktober-November Betul Jadi pada saat Oktober-November itu Biasanya banyak Cacingnya itu Jadi Dia kawin saat itu Karena Air naik itu Menyebabkan Kemungkinan predator itu Lebih sedikit Begitu Kalau di Indonesia Timur itu Suka di Ambilin terus Digoreng Ini sebagai sumber makanan Jadi cacing Gede-gede ukurannya Ini Segedean jempol Ada segreden jempol Dan itu bisa dimakan Di Indonesia Timur itu Lalu Kalau pada babon Pada babon itu Dia biasanya Menuntuk trups Atau pasukan Buat apa sih pak? Ya buat Menghadapi predator Begitu Nah sekarang Kita lihat disini Kenapa Kalau misalnya Nengat ini Apa namanya? Lebih mirip Seperti ini Biar nanti Dia nggak kelihatan Biar dia Tidak kelihatan Seperti kupu-kupu Jadi dia Istilahnya Untuk menghindari predator Lalu kalau ini Kenapa Belang-belang seperti ini Menunjukkan Dia lebih ganas Kan ulat itu lucu Tapi kalau belang gini Kan kayak beracun Belang Kayak Uyuh Sesuatu beracun Seperti itu ya Belang-belang Lalu kalau misalnya Kenapa Apapun Membentuk kesukan Fungsinya buat apa? Semakin banyak Anggota populasi Maka dia semakin kuat Kan kebayang Kayak kamu Misalnya ketika melawan Satu apun Maka kamu Biasanya suka Suka diperoyokan Sama pabun tersebut Lalu sama cacing palo juga Kenapa harus kawin Belan Oktober-November Karena ini Airnya sedang pasang Air itu sedang naik Sehingga nanti dia Kemungkinan untuk Diambil oleh predator Seperti kayak burung Atau misalnya yang Apa Terutama burung ya Itu lebih Apa namanya Lebih aman lah Karena airnya sedang Dertutupi oleh air Oke Bisa sampai sini Itu terkait dengan Yang namanya Predator Oke Yang ini belum dikasih nama ya Ini dikasih nama dulu LARPA SINABAR Biar kalian nanti ingat Ini LARPA SINABAR Oke Kita lanjut Ke soal berikutnya Ada chat Datar hadir Jangan lupa adik-adik ya Kita lanjut Jadi jawabannya Tadi benar-benar semua ya Yang ini Oke Bisa ya Ini mah Apa namanya Hapalan banget Nah silahkan ini Gambar lagi Ini mudah ini Yang ini mah Silahkan soal yang ini Oke Coba kalian Tuliskan secara private ya Ke saya Terkait dengan Jawaban kalian Misalnya BBSS Atau BSBS Soal yang ini Perubahan kondisi lingkungan Di alam Dapat mempengaruhi Terlaku dari hewan liar Salah satu contoh Dari perubahan Perlaku tersebut adalah Perubahan proporsi Dari kompok hewan Yang melakukan proses reproduksi Pada burung Ketika Terjadi perubahan Pada musim Yang menyebabkan Terjadinya penurunan Jumlah sumber daya Maka terjadi Perubahan proporsi Yang nyata pada Komposisi burung reproduktif Ada suatu penelitian Yang dilakukan pengamatan Mengenai respon Dari burung Pada saat Tidak terdapat Perubahan pada makanan Yang dapat diperoleh Atau makanan melimpah Dan dipelihara Pada kondisi alami Karya yang diamati Adalah ukuran Dari testis burung jantan Pada habitat alaminya Burung ini Biasanya tidak melakukan Reproduksi Pada bulan Desember dan Januari Biasanya burung ini Katanya Kalau di musim dingin Itu tidak reproduksi Katanya Desember Januari Kan tidak reproduksi Karena kenapa Pasokan makanan Itu bergerak Jadi Desember Januari Itu kan Mau mulai Apa namanya Lagi musim dingin-dinginnya Gitu ya Seperti itu Oke Makanan turun Makan dia tidak reproduksi Karena kalau reproduksi Bahaya Bahayanya apa Nanti anaknya Susah makanan Silahkan Kalian tuliskan Private ya Saya Jadi saya Mau lihat Nilainya Apa benarnya Saya ke toilet dulu Oke Oke Kalau Wildan berarti dapat poin Eh sekarang poinnya sama gak sih sekarang? Benar 2 berarti Wildan itu benar 3 Kalau benar 3 itu apa poinnya sekarang? Kalau dulu kan kalau cuma benar 1 pernyataan Dari 4 pernyataan itu kan gak dihitung ya Kalau benar 2 Dulu ya dianggap 0,5 Kalau benar 3 0,75 Kalau benar 4 1 Kalau dulu Tapi kan tiap tahun kadang suka berubah Kalau sekarang Atala Atala itu Betul 3 juga Ryan Ryan betul 3 juga Ini rata-rata betul 3 ya Berarti setidaknya kalian udah bisa baca grafik lah ya Oke good Terima kasih ya Sudah jawab Nah kalau kita lihat disini Burung ini merupakan burung dari daerah tropis Benar salah? Yang bisa kasih jawaban Kalian udah pada betul 3 semuanya Cuma beda-beda betulnya dimana Oke Kalau kata Ryan salah Kenapa? Karena jika burung tropis Tidak akan takut akan musim dingin Namun takut akan musim kemarau gitu ya Oke masuk atas ya Karena ini kan Desember Januari itu lagi musim dingin ya Jadi kemungkinan dia tidak akan Bukan dari tropis Karena kalau dari tropis itu cenderung Bisa reproduksi kapan aja Jadi atau musim kemarau lah Dan Desember itu musim hujan Kalau di tropis Benar gak? Begitu Jadi jawabannya salah Begitu ya Coba yang B Kita lihat yang B Kematangan dari burung jantan Dalam melakukan reproduksi Dipengaruhi oleh jumlah makanan Benar salah Jawabannya ini adalah Kenapa ini jawabannya salah? Ada yang bisa ngasih alasan gak? Kenapa ini jawabannya salah? Coba Itu di deskripsinya itu dikatakan Di kondisi dimana makanannya melimpah Betul Jadi bisa ditentukan oleh makanan Ya meskipun makanan melimpah Tetap katanya dia Meskipun makanan melimpah Tetap apa namanya Si tesisnya turun Ini kan kondisinya apa? Benar gak? Ini tetap turun kan? Benar gak? Gitu Good Ini kan hasil penelitian Pada saat dia dikasih makanan Tetapi Diubah itunya ya Apa lingkungannya? Hebat Buktinya saat melimpah Tetap turun Good Coba yang C Yang C itu jawabannya adalah salah Bila burung ini dipelihara Pada laboratorium Tanpa perubahan kondisi lingkungan Seperti panjang hari Jumlah makanan Suhu udara Siklus dari Perubahan ukuran tesis ini Tidak akan berubah Karena merupakan hasil proses evolusi katanya Tidak akan Jadi kalau kondisi Apa? Katanya Apa? Tanpa gak berubah katanya Maka ini tidak akan berubah juga Benar salah? Disini salah jawabannya Kenapa salah? Benar salah? Salah justru yang Yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi itu Justru tadi suhu Benar gak? Ketika mereka Gini Kan disini nih Dilihat disini Disini lihat Bagar Pada suatu penelitian Pengamatan respon Nih 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 Yang mana Yang mana Pada laboratorium yang diamati adalah Sorry mana sih tadi Tidak dapat perubahan makanan Artinya makanan yang melimpah Hanya makanan saja yang melimpah Yang diubah Tetapi dia dipelihara Pada kondisi alami Kondisi alaminya itu Apa? Di daerah yang 4 musim Begitu Jadi ini tetap di daerah 4 musim Tetapi kasih makanan Ternyata bukan faktor makanan Yang berpengaruh Begitu Kalau begitu Faktor apa yang berpengaruh Faktor musim kan? Faktor musim itu berakhir Berakhir dengan Suhu Benar gak? Dan panjang hari Begitu Makanya disini jawabannya salah Kenapa? Harusnya dia bisa berubah Harusnya dia bisa berubah Begitu Oke Yang dodol Jawabannya ini benar Kenapa ini jawabannya benar? Grung ini memiliki kemampuan untuk mengatur waktu reproduksi Melalui mekanisme pengambilan hormon Betul ya Jadi yang namanya reproduksi itu Pasti Erat kaitan dengan hormon Dan hormon itu biasanya Terkait dengan yang namanya musim Begitu Sim Atau terkait dengan masanya Apa namanya Proses pendewasaan Good Jadi jawabannya SSB Kita lanjut Apa Pak Ger? Boleh nanya Boleh gak? Yang C tadi kata Bapak itu Tergantung panjang hari dan suhu udara Nah Di jawabannya itu Apabila tidak terjadi perubahannya Berarti Sudah terjadi ini juga Saya masih kurang paham Kurang konsepnya Bila burung ini dipelihara Pada laboratorium Tanpa perubahan lingkungan Jadi tanpa perubahan lingkungan itu Artinya suhunya dibuat Apa namanya Suhunya Apa Tetap seperti Aslinya gitu Kayak suhunya itu Tetap jadi gini Tanpa perubahan lingkungan itu gini Tanpa perubahan lingkungan itu Artinya kayak Panjang hari Jumlah makanan Suhu udara Itu dibuat seperti Pada kondisi Aslinya Jadi tidak stabil gitu Pak Gak dibuat stabil gitu Ya jadi gini Kan kalau misalnya gini Ini kan asalan dari 4 musim Kalau dari 4 musim Terus sama kita Diubah menjadi Misalnya suhunya tetap Terus dikasih cahaya yang lama Begitu kan Kalau di tropis itu lama ya Cahayanya Dibandingkan dengan suhu 4 musim Nah Kalau diubah seperti itu Berarti itu mengalami perubahan Kalau di sini kan Tanpa perubahan kondisi lingkungan Kalau tanpa perubahan kondisi lingkungan Berarti kayak Panjang hari Jumlah makanan Suhu udara Sama dengan seperti Di habitat aslinya Faham gak Faham Berarti gak Berarti gitu kan Ya berarti gak akan Apa namanya Tidak akan berubah Seperti itu Oke Terlalu kalau misalnya Kita musimnya diubah Atau misalnya panjang harinya diubah Bisa saja Bisa saja dia berubah Si apa namanya Siklus hidupnya Karena yang berpengaruh itu musimnya Sedangkan di penelitian kan Si musimnya tidak diubah Yang diubah itu hanya jumlah makanan Kita lanjut ya Ke soal berikutnya Silahkan Testosteron merupakan Salah satu hormon Yang dapat mempengaruhi Perilaku hewan Seperti meningkatkan agresivitas Katanya Jadi data di bawah ini Menunjukkan perlaku burung Jantan yang bersifat monogamus Yang mendapatkan tambahan testosteron Jadi ini anda Monogamus itu apa sih? Jadi satu burung Memiliki satu Apa namanya? Pasangan hidup Itu namanya monogamus Seperti itu ya Yang mendapatkan tambahan testosteron Ini grafiknya Oh iya yang tadi belum dibahas ya Lupa lagi Bentar Yang tadi ini ya Oke Jadi reproduksi burung itu Yang pertama dipengaruhi lingkungan Terutama musim ya Jika banyak makanan Itu cenderung reproduksi Ditandai ukuran testis yang panjang Biasanya Tapi kan tadi faktanya tidak Perubahan lingkungan di laboratorium itu Dapat mengubah Dilaku Siklus ukuran testis Jadi kalau Perubahan di lingkungan Misalnya musimnya diubah Maka nanti bisa saja Siklusnya juga berubah Ukuran testis itu dipengaruhi oleh Produksi hormon Oke sekarang kita lanjut Ke soal yang berikutnya Silahkan Ini katanya ya Ini memudahlah grafiknya Jadi ini ada burung Yang disuntik testosteron Dan burung yang tidak disuntik Jadi kalau kontrol Kontrol itu menunjukkan Dia tidak disuntik testosteron Ya Begitu Jadi yang ini pakai testosteron Yang ini tidak Ini pakai testosteron tambahan Ini tidak Jadi kalau misalnya Yang pakai testosteron Justru ketika disuntik testosteron Itu ternyata memberi makan Pada anak itu Berkurang Apa namanya Rutinitasnya Ya Begitu Tapi kalau misalnya Disuntik testosteron Ternyata Luas teritori Atau luas terbang dia Tokupan terbang dia Justru jadi meningkat Begitu Jadi dengan anak testosteron itu Dia lebih senang terbang Lebih senang Keluyuran Katanya ya Jadi jawabannya apa Silahkan tentukan lagi Di chat Kirimkan lagi ke chat Bapak Silahkan kirimkan ke chat Jawabannya apa Mudah ini baca grafik Chat lagi silahkan Jangan lupa minum kalian ya Pak Apa Saya boleh izin ketonat gak Pak Maka Toilet silahkan Bapak juga ini kan Di Parompong Dingin banget Disini suhu itu Sedang musim dingin Pokoknya kalau Bandung itu Bandung Utara itu Dingin itu Kalau musim Juli Agustus September itu Dingin Apalagi nanti masuk Agustus Bapak juga di Parompong Hah? Bapak juga di Parompong Saya di Parompong Kamu di mana? Parompong Di Parompongnya di mana? Cibaruga Oh Saya Orapun itu Cibaruga Saya itu di Sariwangian Tau Cibaruga Sariwangi Kali gue Sariwangi Gimana itu Jadi Bapak itu dulu Ngajar Risma Tiga Bandung Sampai Tahun 2016an Begitu 2016 Ya 2016 Pas Mau LPDP Itu ke Kanazawa Nggak jadi Bapak ke Parompong Biar Lebih dekat ke rumah Dan lain-lain Dulu Makanya salam ke Bu Nenden Pak Jena Sama Bu Elis Bu Elis sekarang Ngar biologi Dulu mengajar Apa Bu Elis Pak Karya Dulu Pak Karya Pas saya keluar Baru ngajar biologi Oke Kita lihat ya Nah sekarang Kita lihat Udah di chat belum Kalian udah nge chat apa Belum Kok belum Pada nge chat Kalian Oke Ini kalian banyak kejepak Ini disini Soal yang susah Kalian Bisa Soal yang mudah Banyak kejepak Pada banyak kejepak Ini Kalau di skor Ini kalian tidak ada yang dapat skor Tiga Dua Paling besar Oke Ini burung ya Tetapi bentar Bentar Kita cek Lagi jawaban kalian Ini mana Oh tapi ada yang betul semua Ada Rapli Betul semua Terus Ada yang ketuker Yeskill Juga betul semua Oke Good Atala Juga Betul 3 Oke Lanjut Tentukan apakah Penyataan berikut Benar atau salah Suksesan reproduksi dari pasangan burung jantan dengan kadar testosteron tinggi lebih rendah Dibandingkan pasangan dari burung jantan normal Kenapa ini jawabannya benar Ada yang bisa kasih alasan gak Kenapa jantan dengan testosteron tinggi katanya Apa namanya Lebih rendah Dalam hal reproduksinya Dibandingkan jantan normal Atau dari mana kalian Kenapa jawabannya benar Silahkan Tadi yang jawab benar Alasannya apa Saya melihat dari grafik satu Grafik yang satu atau dua Saya lebih ke satu Soalnya yang testosteron itu lebih rendah dalam memberi makan anaknya Jadi kesuksesan si reproduksi si anaknya itu lebih rendah daripada yang Yang Terkontrol Oke Lebih mengabaikan anak Betul Jadi yang pertama mengabaikan anak Sama gini Jadi semakin rendah ngasih anak itu artinya apa Semakin Mengabaikan anak itu yang pertama benar Atau bisa juga dilihat dari sini Luas teritori Kemungkinan kalau orang Burung yang Apa namanya Yang testosteronnya tinggi itu kan Dia terbangnya tinggi Jadi kemungkinan Kepemudahan pasangan hidupnya Lebih sedikit Maksud saya enggak Ya Seperti pada ini Seperti pada manusia juga Kadang-kadang ya Kadang nih Orang yang kerjanya jauh-jauh gitu ya Bisa yang long distance gitu ya Relationship Itu jenderung anaknya sedikit Terbandingkan dengan yang Satu rumah gitu ya Satu kamar Satu rumah Segala macam di kamar itu Biasanya anaknya banyak Benar enggak Yang keluar dari bedeng-bedeng Woh Anak itu banyak sekali pas keluar Seperti itu Oke Jawabannya benar Ya bisa dilihat dari grafik ini Atau grafik yang ini Bagus Coba yang B Kenapa jawabannya benar juga Burung jantan yang kadar testosteron tinggi Memiliki cenderungan Untuk meninggalkan sarang Kenapa? Kenapa burung jantan yang testosteron tinggi itu Cenderung Senang meninggalkan sarang? Kamu lihat dari grafik mana? Yang kedua Pak Yang kedua Kenapa? Apa hubungannya? Kalau teritori teritorinya lebih besar berarti Lebih suka keluar sarang Pak Betul Kalau teritori luas Artinya dia suka terbang kemana-mana kan Berarti dia sering meninggalkan sarang Betul ya Terang mali ke sarang berarti Oke yang C Kenapa yang C itu salah? Burung tanpan yang kadar testosteron tinggi memiliki kemungkinan terjakit tetap penyakit lebih rendah dibandingkan burung jantan normal. Kenapa? Kenapa burung jantan dengan testosteron tinggi itu memiliki kemungkinan terjakit penyakit lebih rendah? Dan itu dinyatakan salah. Kenapa? Kenapa jantan yang testosteronnya tinggi itu katanya lebih rendah penyakitnya dibandingkan? Itu salah pernyataannya. Harusnya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena begini, dengan dia jalan kemana-mana itu kemungkinan untuk kapal infeksi itu lebih tinggi. Jadi burung yang sering mencelak-mencelak di mana-mana itu cenderung lebih terkena infeksi. Kenapa? Karena dia teritorinya luas. Lanjut lagi di sini, yang D. Jumlah anak yang dimiliki oleh burung dengan kadar testosteron tinggi lebih besar dibandingkan dengan burung normal. Kenapa? Kenapa burung yang testosteronnya tinggi itu cenderung lebih banyak anaknya? Jumlah anaknya. Kenapa? Ini mah hukum alam bagaimana biasanya begini. Kalau misalnya dalam hewan ya, semakin banyak anak itu cenderung biasanya kemampuan untuk adaptasinya semakin rendah. Kayak mamalia. Mamalia itu kan, anaknya itu lebih sedikit dibandingkan dengan kayak burung atau reptil. Kenapa? Karena mamalia itu tingkat survive. Si anaknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan hewan lainnya. Kayak manusia gitu ya, manusia atau mamalia lain. Dibandingkan dengan kayak ular atau burung. Ketika ular, burung banyak bertelur, itu artinya tingkat kesintasan atau tingkat survive dari makhluk hidup tersebut untuk hidup itu sangat rendah. Kayak penyu. Penyu kan sekali bertelur sampai ratusan ya. Puluhan sampai ratusan. Kenapa? Karena tingkat survive-nya itu rendah sekali. Jadi banyak sekali nanti penyu yang akan mati di tengah jalan. Sebelum mereka mencapai dewasa. Sama ini juga. Berarti kemungkinan karena si testosteron tinggi itu tadi, apa namanya, kesintasan, kesuksesan reproduksinya itu lebih rendah, maka mau tidak mau dia akan semakin banyak anak begitu. Oke, kita lanjut. Berikutnya lagi ke yang ini kodok. Silahkan. Saya jelaskan dulu yang ini. Terseseron dan agresivitas ya. Terseseron lebih tinggi maka memberi makan anak itu akan lebih rendah. Begitu ya. Terus teritori lebih meningkat, lebih banyak terbang, dan jarang kawin karena lebih luas teritorialnya. Oke, sekarang efek suara. Silahkan. Yang efek suara ini. Dalam proses mendapatkan pasangan kawin, banyak spesies sewan melakukan perkelahian. Kadang-kadang sebelum perkelahian dilakukan, dua pertarung akan mengeluarkan suara. Jadi, tentunya kayak kodok. Suara ini menghasilkan respon tertentu pada lawan mereka berkaitan dengan kemungkinan mereka dapat menang dalam perkelahian. Cata di bawah ini menunjukkan efek dari suara yang dikeluarkan kodok saat akan melakukan perkelahian. Jadi, kayak kodok-kodok itu ternyata bisa berkelahi gitu ya antara dua pejantan misalnya untuk memperebutkan pasangan. Makanya kodok suka bersuara kan? Nah, jadi sebenarnya mengeluarkan suara itu pada hewan itu untuk melihat peluang. Kadang kan ada suara, oh, oh, semakin tinggi suara. Sama orang film itu kan sudah diturutin. Kalau di film film, oh, gitu. Semakin kita suaranya tinggi dan semakin yakin, berarti kita kemungkinannya akan semakin kuat. Ketika kita tidak yakin mengeluarkan suara, atau suara kita cenderung lebih rendah, makan nanti. Itu cenderung akan kalah. Jadi, suara itu menentukan menang kalah kemungkinannya. Ini di sini lihat katanya ya, ada small defender, ada large defender. Bedanya apa? Kalau ini mah berarti yang ukurannya kecil, ini ukurannya besar. Ternyata kalau yang ukurannya kecil itu cenderung, ini gemasraannya semakin banyak. semakin agresif, benar nggak? Gitu. Oke ya, lebih agresif katanya di sini. Keren sekali ya. Begitu. Oke ya. Lebih, apa namanya, lebih agresif katanya. Jadi kalau misalnya suaranya tinggi, itu semakin banyak agresifnya. Lalu kalau ukurannya besar, kalau ukurannya besar itu cenderung lebih rendah, benar nggak? Lebih rendah dibandingkan dengan ukurannya kecil. Yang ukuran produk lebih gede. Oke. Seperti itu. Lalu presentasi untuk melakukan serangan. Seperti itu. Kalau misalnya yang ukurannya kecil, badannya kecil, katanya ini lebih tinggi serangannya dibandingkan dengan yang ukuran badannya lebih besar. Dan bisa dilihat, semakin tinggi suara, semakin tinggi suara, semakin banyak serangan kan? Karena dia yakin. Kalau suaranya semakin tinggi, berarti semakin yakin untuk menyerang. Jadi suara itu menunjukkan keyakinan diri untuk melakukan penyerangan. Nah sekarang di sini pertanyaannya. Silahkan dikawab di. Yang A. Pada saat ukuran tubuh lawan lebih besar, kodok tetap menyerang lawan mereka. Yang B. Suara dengan suara tinggi, suara dengan nada suara tinggi, menunjukkan ukuran tubuh lawan lebih besar. Yang C. Saat kodok memiliki ukuran tubuh besar, mereka cenderung untuk menghindari perkelahian. Yang D. Tujuan dari pengenalan suara sebelum berkelahi adalah untuk kebaikan perlangsungan dari spesies tersebut. Karena dapat menurunkan serangan dari patogen. Oke, jawabannya yang mana? Silahkan. Oke. Nah sekarang kita lihat. Pada saat ukuran tubuh lawan lebih besar, kodok tetap menyerang lawan mereka. Benar-benar salah. Ukuran lebih besar tetap menyerang. Kodok dari mana, Pak? Ini jawabannya benar ya. Ini lihat. Tentangnya tetap ada serangan. Meskipun ukurannya dia lebih besar, tetap ada serangan. Melakukan serangan. Jadi jawabannya pasti benar. Ini kan dari data. Benar nggak? Pada saat ukuran tubuh lawan lebih besar, kodok akan tetap menyerang lawan mereka. Oh ini ukuran tubuh lawan lebih besar. Tapi ini yang kecil dilihatnya. Sudah jelas ya. Yang kecil kelihatan kan? Yang kecil tetap menyerang. Tentang nggak? Gitu. Jadi yang menentukan itu bukan ukuran. Ternyata apa? Ternyata suara yang menentukan. Suara dengan suara tinggi menunjukkan ukuran tubuh lawan lebih besar. Ternyata suara tinggi menunjukkan ukuran tubuh lawan lebih besar. Suara tinggi. Suara tinggi lihat. Ini suara tinggi. Ternyata ini suara paling tinggi. Justru dimiliki oleh kodok yang kecil. Benar nggak? Small Defender. Kalau Large Defender, suara tinggi segini. Paham? Jadi salah. Jadi suara dengan suara tinggi menunjukkan ukuran tubuh lawan lebih besar. Tidak juga. Ini. Paham ya? Justru suara yang lebih... Apa namanya? Lebih suara yang tinggi itu dimiliki oleh tubuh kodok yang ukurannya kecil. Jadi ini jawabannya salah. Yang kedua ya. Oke. Yang ketiga kita lihat. Saat kodok memiliki ukuran tubuh besar, mereka cenderung untuk menghindari perkelahian. Kodok yang besar katanya menghindari perkelahian. Benar salah. Salah ini. Ada perkelahian. Benar nggak? Tetap aja melakukan serangan. Jadi tergantung ya. Jadi misalnya, oh kodok yang ukuran besar tidak berkait cenderung kita menyerang. Cenderung kabur. Tidak. Tetap dia juga melakukan perkelahian. Kayaknya salah. Yang D. Tujuan dari pengenalan suara sebelum berkelahi adalah untuk kebaikan kelangsungan dari spesies tersebut karena dapat menurunkan serangan dari patogen. Katanya semakin dia mengeluarkan suara, katanya semakin pede dia sehingga nanti si lawan itu cenderung akan ketika mau menyerang itu dia akan berpikir ulang. Benar ya. Jadi di hewan-hewan tertentu kalau misalnya mau berkelahi cenderung melakukan suara dulu. Untuk menang-menang-menang putih biar nanti si lawan atau patogen itu nanti dia bisa kabur. Itu tujuannya. Jadi jawabannya adalah benar. Jadi jawabannya BS SB. Cek lagi tadi ya. Saya lihat sama dikisahnya. Oke. Kita lihat yang kodok. Jadi efek suara saat perkelahian kodok itu sebelum berkelahi ada suara. Suara menunjukkan peluang akan kemenangan. Jadi suara makin tinggi, maka dia cenderung lebih pendek. Tapi percaya diri untuk menyerang. Suara semakin tinggi, kemungkinan jumlah serangan itu akan semakin meningkat. Pak yang C, kalau persentase serangannya rendah bukan berarti cenderung menghindari perkelahian. Nah, jadi menghindari perkelahian itu ditandai dengan tidak ada serangan. Kalau sedangkan di sini, di fakatnya dia tetap ada serangan. Dia tetap ada serangan, tetapi tidak sebanyak yang ukurannya lebih kecil. Jadi yang kodok ukurannya gede, cenderung dia tidak, apa namanya, cenderung ya. Cenderung itu bukan berkelahian menghindar. Jadi cenderung serangannya itu lebih rendah. Tapi tetap dia melakukan serangan. Tetap dia melakukan serangan. Artinya tetap ada serangan, kan? Kalau misalnya nilainya 0, baru di sini. Kalau misalnya gini, saat kodok memiliki ukuran tubuh lebih besar, cenderung untuk menghindari perkelahian, sudah jelas, berarti di sini nilainya 0. Sedangkan di sini kan nilainya lumayan. Ini kan 2, 4, 6, 8, 10. Berarti lumayan, kan 2. Bisa ya, sampai sini. Kita lanjut. Yang berikutnya, silakan, serangga sosial. Bagus tadi pertanyaannya ya. Serangga sosial, seperti sebagian besar komunitas manusia, mengatur jumlah anggota koloni yang mengumpulkan makanan berdasarkan ukuran dan demografi. Jadi ada pembagian kelompok umur. Tadi kan sudah dibilang, contoh kayak lebah pekerja usia 0-20 hari itu mungkin merawat, memberi makanan. Sedangkan lebah yang usianya 3 minggu ke atas, yang 3 minggu ke atas sampai dengan dia mati, fungsinya adalah mencari makanan. Salah satu serangga sosial yang sangat baik mengembangkan sistem ini adalah lebah madu. Terdapat oleh kelompok besar dari lebah pekerja pada kelompok ini, yaitu lebah yang bekerja dalam sarang untuk memelihara raka. Atau calon pekerja, dikenal dengan istilah nurse bee, dan lebah yang mengumpulkan makanan. Jadi lebah yang merawat sarang itu adalah lebah awal-awal, yang hidupnya awal. Atau mengeluarkan sejenis peromon, kayak beta osimen, yang membantu nurse bee untuk memberikan tipe makanan yang tepat antara larva muda dan larva tua. Data di bawah ini menyukurkan hasil pengamatan berlaku lebah mencari makan pada tipe koloni memiliki perbedaan pada umur makanan. Silahkan. Ini dibaca tabelnya. Ini ada keterangannya. Jadi keterangannya apa sih? Jadi NB itu artinya tidak ada larva. Berarti sudah dewasa semua kan? Kalau CB itu berarti seluruh larva sudah siap dewasa. Artinya sudah tua banget. Kalau OL itu artinya larva. Jadi larva yang sudah tua. Kalau YL itu young larva. Berarti young larva yang lebih muda. Oke, itu tandanya. Di sini ada beberapa pelakuan. Ini eksperimen satu. Ini eksperimen dua. Membandingkan antara kandungan YL dengan feromon. Silahkan. Kalau ini jenis makanan. Pada YL itu banyaknya apa ini? Pollen. Kalau ini berat pollen ya. Berat pollen ternyata paling banyak pada young larva. Silahkan. Jawabannya apa? Lepas pekerja untuk menggunakan feromon dibandingkan sentuhan fisik untuk mendeteksi proporsi umur larva. Benar? Salah. Silahkan di chat. Di chat lagi. Kira-kira ini benar-benar salah. Benar-benar salah. Feromon itu apa sih Pak? Feromon itu senyawa yang dikeluarkan oleh hewan untuk apa namanya? Melakukan komunikasi. Itu feromon. Ada yang BBSS. betul dua. Rata-rata kalian betul dua ya? Oke. Silahkan. Emang dari kota Bandung yang lolos berapa sekarang? Sekitar sepuluh. Sepuluh berarti ya? Yang kota Bandung aja? Yang biologi berapa? Sepuluh. Oh disini dari mana? Dimana? Yang di Kota Nini. Maksudnya yang disini? Anak-anaknya? Iya. Yang di Zoom? Iya. Yang di Zoom berarti kan ada SMA 22, SMA RJ, SMA mana lagi tadi ya? Yang dari Serang. Alkausar. Bildan kan yang dari Instancenikia itu ya? Oke, kita chat. Iya, Pak. Oke. Bildan juga berarti lolos ke provinsi ya? Ah, iya. Provinsinya kapan sih jadinya? Akhir Agustus katanya, Pak. Yang provinsinya? Ya. Oke, kita lihat ya. Lebah pekerja lagi menggunakan pheromon dibandingkan sentuhan fisik untuk mendeteksi proporsi umur LARPA, jelas. Di sini juga udah kelihatan di sini ya. Mata ini. Ada tulisannya kan di sini. LARPA mengeluarkan sejenis pheromon yang membantu NERSB untuk memirakan mana LARPA muda, mana LARPA tukabatikal, gitu, pheromon. Lagian di data juga di sini kelihatan data yang ini. Kalau kamu lihat grafik, ini ada jelas nih. Di grafik sini sudah jelas bahwa yang digunakan itu adalah pheromon. Kelihatan kan? Misalnya di sini, apa namanya nih? Ini kan ada pheromon. Ketika dia dikasih pheromon, ternyata dia lebih menenai. Begitu ya. Ini kan tanda huruf itu kan menunjukkan perbedaan ya. Huruf yang berbeda menunjukkan data berbeda misalnya ada nih di bawah di keterangan sini. Kelihatan nggak? Ini ada nih. Jadi kalau baca statistik, kamu nanti kalau baca statistik, bacanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak gini nih. Kayak gini. Berarti artinya apa? Antara, apa ini, yang dewasa, yang itu kan artinya sudah siap dewasa, tidak ada langkah lagi kan? Dengan yang ini, tidak ada perbedaan yang signifikan, nanti nggak? Ini tidak ada perbedaan yang signifikan untuk apa namanya? Pengkumpulan makanan. Kalau misalnya kita dengan pencuma, tapi kalau misalnya dengan pheromone, ternyata ada perbedaan. Paham nggak? Jadi ketika ini si Yonglarta dengan ini ada perbedaan antara ini dan ini. Paham nggak? Ini kan hurufnya sama berarti tidak ada perbedaan. Kalau ini dan ini berarti ada perbedaan. Kayak mana lagi? Yang ini nih. Tentang ini nih. Kayak B dan C, ini berarti berbeda kan hurufnya. Dan ini berarti berbeda. Berarti kalau yang CB, yang CB itu dia cenderung. Yang CB ya. Yang ini nih. Dengan ini tidak berbeda, dengan ini tidak berbeda. A nggak. Itu cara bacanya. Cara statistik. Oke. Berarti yang A benar ya. Jadi, lebah pekerja itu lebih menggunakan feromon dibandingkan sentuhan fisik. Sedangkan yang B sekarang. Kita lihat. Produksi E-beta osimen bertambah seiring dan bertambahnya umur larva. silahkan. Ini jawabannya adalah salah. Ternyata yang paling banyak mengeluarkan produksi E-beta osimen itu adalah yang larpa muda. jadi larpa muda itu banyak mengeluarkan apa namanya feromon. Semakin bertambah usia larva itu justru produksi dari E-beta itu semakin menurun. Itu yang membedakan dari si lebah pekerja. Di lebah pekerja itu tahu kalau feromonnya banyak berarti itu masih muda. Kalau peromonnya sedikit itu berarti sudah dewasa. Kalau di kita kayak bau bayi. Ini bau bayi kan khas ya. Bau bayi sama bau orang dewasa kan beda banget. Sebenarnya nggak? Yang C perbedaan utama antara makanan bagi larpa muda dan larpa tua adalah ada proporsi polen. Ini jawabannya adalah benar. Tahu dari mana? Coba yang C ini jawabannya benar. Yang bisa kasih grup. Grafik ketiga. Grafik yang ketiga kan ini ya. Iya kan? Kalau ini polen jadi yang yang larva kalau ini kan apa namanya? Yang old gitu ya. Seperti itu berbeda sekali. Yang D kenapa salah yang D pencarian setiap komponen makanan air, polen, dan nekar dipengaruhi oleh proporsi dari umur larpa yang terdapat karena poloni. Katanya. Jadi kayak air, polen, dan nekar itu katanya dipengaruhi oleh ini proporsi umur larpa. Jadi kalau apa namanya banyak larva tua maka nanti polennya sedikit. Banyak larva muda maka polennya banyak. Apakah tergantung oleh itu atau tergantung oleh yang lain? Pencarian setiap komponen makanan. Jadi sebenarnya pencarian setiap komponen makanan itu dia berdasarkan apa tadi? Bukan proporsi tapi berdasarkan pheromon. Jadi bukan oleh proporsi tapi ini oleh pheromon yang dikeluarkan. Jadi kalau banyak pheromon yang dikeluarkan maka yang akan diangkut lebih banyak nanti polen. Tapi kalau nanti oh ternyata ini mah sedikit pheromon dihasilkannya maka nanti lebih banyak apa namanya? Yang larpatuanya begitu ya. Larpatuanya berarti banyak larpatuanya kalau sedikit pheromon sehingga nanti yang dibawa akan berkurang si polennya itu. Silahkan berikutnya lagi soal yang berikutnya yang terakhir. Ini harus benar semua mudah ini. Hewan dapat mengaruhi oleh oh tadi belum ini belum dijawab ya. Ini ya. jadi perawatan lebah pekerja ada dua tipe lebah pekerja. Tadi ada perawat sarang dan pengumpulan netar ya. Lata itu mengeluarkan peromon E beta osimen untuk membedakan larpa dewasa dan muda. Nanti seiring bertambah usia maka produksi peromon E beta osimen itu akan berkurang. Lata muda lebih banyak membutuhkan polen dibandingkan dengan larpa yang tua. Karena beda makanan kan? Oke silahkan. Berikutnya adalah yang mana ya? Perilaku hewan dapat dipengaruhi oleh hormon. Salah satu perilaku yang memungkinkan dipengaruhi oleh hormon adalah perilaku penandaan wilayah oleh hewan jantan. Hewan jantan kan sering menandai dengan cara biasanya kencing yang paling mudah. Dan tadi bahwa ini menunjukkan pengaruh dari testosteron pada perilaku penandaan wilayah oleh tikus jantan. Pada komunitas tikus terdapat dua jenis tikus jantan yaitu tikus dominan dan tikus tidak dominan. Sekali lagi dipengaruhi oleh testosteron ya perilaku jantan itu. Sama seperti pada pria. Jadi disini ada dua tikus ya ada tikus jantan dan tikus tidak dominan. Kedulahnya disuntik. Disuntik garam fisiologis atau salin. Garam fisiologis itu apa sih Pak? Garam yang kadarnya itu mirip dengan cairan sel dan testosteron. Tanda bintang menunjukkan bahwa data berbeda salah signifikan. Ini apa artinya signifikan itu? Ini artinya apa nih? Ayo, artinya apa ini? Contoh grafik ini artinya apa? Grafik ini artinya pada tikus dominan antara yang disuntik salin dengan yang disuntik testosteron ada perbedaan signifikan. Paham? Itu. Tapi di tikus dominan antara yang disuntik salin dengan disuntik testosteron tidak berbeda signifikan. Lalu dibandingkan antara tikus dominan dengan tikus tidak dominan tikus tidak dominan dengan tikus dominan dibandingkan ada perbedaan keduaannya. Jadi kalau dua kelompok ini dapat dibandingkan ini ada perbedaan. Jadi tanda bintang seperti itu. Jadi ada perbedaan signifikan itu artinya berbeda sangat jauh. Secara statistik dia berbeda. Tapi kalau misalnya kayak gini nih. Ini kan enggak ada tanda bintang. Yang ini enggak ada tanda bintang. Artinya apa? Berarti artinya antara yang disuntik salin dengan testosteron dapat diartikan artinya sama lah. Secara statistik sama meskipun yang disuntik salin itu lebih tinggi. Jadi ya cara baca statistik. Kemarin kan udah diajarkan mungkin sama pesuara biasanya sudah ngajarin. Oke, jadi jawabannya apa ini? Pemberian testosteron pada tikus tidak dominan secara signifikan menurunkan seluruh pilih laku penandaan nilai. Yang B pemberian testosteron pada tikus dominan secara signifikan mempengaruhi perilaku penandaan nilai. Yang C perbedaan level dominansi mempengaruhi perilaku penandaan nilai ya. Yang D strategi reproduksi pada tikus dominan lebih fleksimal dibandingkan pada tikus tidak dominan. Oke, jawabannya yang mana kira-kira? Silahkan di-chat. Yang mana jawabannya? Oke. Saya serah. Ada SBBBB. Oke, yes. Skill salah satu. Roughly salah satu. Oke. Rata-rata kalian sih bisa ya. Jadi kalau skip saya sih karena ekologi emang gak usah di hapalin konsep karena dia kalau tingkat profisi atau nasional masih data grafik selalu begitu. jadi yang paling mudah itu pelajari dari anatomi fisiologi tumbuhan ya anvistum lalu nanti kalian kerjakan soal etologi ekologi biosistematika baru nanti biasanya kalau biosilmo yang suka menjebak soal paling banyak bisa sama anvistum itu soalnya. Soalnya paling banyak tapi menjebak karena susah teoritis. Oke. Bisa ya? Kita lanjut coba kita lihat yang lain juga udah. Rata-rata kalian benarnya lumayan ya. Oh ada yang betul semua nih. Atala Wildan juga. Oke. Pemberian teseseron pada tikus tidak dominan secara signifikan menurunkan seluruh pilaraku penandaan wilayah benar salah. Ini salah. Kenapa coba yang ini jawabannya salah? Ada yang kasih clue. Kenapa yang itu salah jawabannya? Kenapa yang silahkan. yang grafik satunya enggak berpengaruh signifikan? Good. Grafik satu tidak berpengaruh signifikan ya. Tikus tidak dominan secara signifikan menurunkan seluruh perilaku ini. Ini tidak dominan betul ya. Tidak signifikan betul. Tidak ada tanah bintang kan? Pintar. Oke. Yang B itu jawabannya salah. Kenapa yang ini salah? Pemberian teseseron pada tikus dominan secara signifikan mempengaruhi perilaku penandaan wilayah. Kenapa? kenapa yang B salah? Silahkan. Jawabannya dari mana? Cari yang tikus dominan penandaan wilayah. Benar enggak? Betul? di tikus dominan kan ini tidak ada tanda bintang juga. Paham? Pemberian teseseron pada tikus dominan secara signifikan mempengaruhi perilaku penandaan wilayah. Tidak ada bintang kan? Sama kan? Tidak ada bintangnya di sini kan? Di atasnya. Berarti jawabannya apa tadi? Berarti jawabannya ini salah. Ya? Good. Coba yang C. Perbedaan pada level dominansi mempengaruhi perilaku penandaan wilayah. Level dominansi itu ada tikus dominan sama tikus tidak dominan tidak berpengaruh antara tikus dominan dengan tikus dominan. Ini jawabannya benar. Kalau dari mana? Ini semua beda. Tikus tidak dominan cenderung lebih rendah dibandingkan yang tikus yang dominan ini cenderung lebih tinggi. Jadi yang menentukan itu justru tikus dominan sama tidak dominannya. Yang D. Strategi diproduksi pada tikus dominan lebih fleksibel dibandingkan pada tikus tidak dominan. Kenapa? Jawabannya ini benar. Strategi reproduksi pada tikus dominan lebih fleksibel dibandingkan pada tikus tidak dominan. Kenapa? Karena yang tikus dominan itu dia memiliki area yang sangat luas sehingga dia fleksibel nanti strateginya akan kawin dengan mana dengan mana seperti itu. Jadi tikus dominan itu memang lebih fleksibel dalam hal reproduksi dibandingkan dengan tikus tidak dominan. Kalau tikus tidak dominan itu nanti dia cenderung dari segi wilayah sempit belum nanti dia kalah saing karena dia tidak dominan. Sekarang kita bahas juga yang ini. Jadi yang terakhir terlaku tikus. Jadi hormon terseksibel itu mempengaruhi perilaku tikus. Jadi kalau pada jantan selalu hormon terseksibel yang akan berpengaruh. Makanya dari tadi kalau kita lihat keten atau pola selalu itu hormon terseksibel. Yang kedua level dominansi mempengaruhi penandaan wilayah. Jadi tikus dominan itu cenderung memiliki luas teritori yang sangat luas dibandingkan dengan tikus yang tidak dominan. Strategi reproduksi tikus dominan lebih fleksibel. Kenapa? Karena lebih baik dalam hal menendai wilayah, menendai titik tanda, luas area yang dikecinjukan dia lebih unggul dibandingkan dengan tikus tidak dominan. Oke, itu untuk etnologi. Jadi kalau untuk etnologi ada tips bagaimana cara belajar. Yang pertama kalian harus membuat baca data jadi membaca grafik, tabel, itu harus cepat. Yang kedua, kalau di tingkat provinsi atau nasional nanti pasti itu akan panjang-panjang. Dan kalian gak usah khawatir sebenarnya tingkat provinsi nasional itu cenderung lebih ke data, bukan lebih ke teoritis. Kalau teoritis itu cenderung nanya konsep ya, kalau provinsi nasional itu kalian data-data harus kuat. Uji statistik juga harus kuat. Kadang nanti prospek juga itu ada uji statistik. Minimal uji T atau apa signifikan atau tidak nyambil ya. Makanya kalau kalian pintar statistik itu pasti lebih baik. Terus yang berikutnya lagi gunakan logika lah. Konsep kalian sudah dapat sedikit tapi logika yang harus dijalankan. Kalau olimpi biologi itu sekarang lebih ke tabel grafik itu logika yang diuji terkadang jawabannya ada di teks terkadang jawabannya ada di tabel. Jadi kemampuan kalian untuk menganalisis data itu sangat penting. kalian biasakan data-data yang lebih besar. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan etnologi mudah-mudahan apa yang kita pelajar ini bermanfaat nanti akan saya share yang PPT-nya juga selamat siang semuanya selamat isi rahat berarti kita nanti ketemu lagi di jam 13.30 oke kita serahkan ke te awal ada gak ada pak baik terima kasih pak cece untuk sesi paginya terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah semangat sekali ya mau belajar nanti kita ketemu di room yang sama untuk sesi siang dimulai pukul 13.30 semuanya sudah mengisi presensi oke oke jangan lupa mengisi daftar hadir ya ditunggu sampai ketemu nanti siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sama-sama